Untuk mengantisipasi adanya sengketa hunian rumah dinas yang terap terjadi selama ini, Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan atau TWP TNI Angkatan Darat menggelar sosialisasi kepada ribuan prajurit TNI Koren 043 Garuda Hitam untuk memiliki rumah pribadi non-dinas. Sosialisasi ini digelar di Gedung Serbaguna di salah satu perguruan tinggi di Banar Lampung. Tim sosialisasi yang diketuai oleh Brikjen TNI Jasar Jamil mensosialisasikan pentingnya memiliki rumah non-dinas sebagai wujud komitmen membangun kesejahteraan prajurit. Program ini telah dicanangkan oleh Mabes TNI pada awal tahun 2019 lalu. Pada pelaksanaannya, seluruh prajurit TNI Angkatan Darat diwajibkan mengisikan gaji bulanannya untuk ditabung melalui Badan Pengelolaan TWP sebagai alokasi membeli ruang pribadi. Rumahan non-dinas bagi seluruh personil Angkatan Darat di dalam rangka kepemilikan rumah pribadi. Nah, target kita tahun 2019 ini adalah membangun 10.000 unit di seluruh Indonesia. Untuk di Lampung sendiri tergantung berapa jumlah peminatnya. Akan kita siapkan sesuai dengan... Sementara itu, Dandrem 043 Garuda Hitam Lampung Kolonel Infantri Taufik Hanafi menyambut baik dengan adanya program yang dibentuk oleh pimpinan Mabes TNI AD yang diharapkan bisa membantu prajurit serta TNS untuk memiliki rumah pribadi. TNI AD dalam hal ini, itu bisa mendapatkan rumah pribadi. Sehingga dari program dari TNI pribadi memberikan sosialisasi, karena ada rencana pembangunan untuk lebih beberapa tempat seperti yang sudah diselaskan tadi. Nah, diharapkan bagi rekan-rekan prajurit yang belum memiliki rumah pribadi, nah itu bisa memiliki program pribadi. Di Provinsi Lampung, rencananya dalam pengembangan properti untuk perumahan prajurit TNI AD terdapat tiga lokasi perumahan yang terletak di Lampung Selatan dan dua lokasi di Kota Bandar Lampung yang dikelola oleh dua PT Cipta Geraha Persademas dan PT Gita Grim Gemilang. Melalui program ini diharap para prajurit TNI Angkatan Darat kedepannya memiliki rumah sendiri dan tidak mengandalkan rumah dinas untuk tinggal bersama keluarga. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.